kita buka dulu jengkolnya nih wah kayak gini teman-teman halo guys selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel oke teman-teman hari ini kan awal puasa ya tahun 2024 ini adalah hari apa namanya bulan puasa yang kedua selama saya di taiwan teman-teman ya oke sebelumnya saya mau mengucapkan marhaban ya ramadhan untuk teman-teman orangku semuanya selamat menjalankan ibadah puasa 1444 hijriyah ya kalau gak salah teman-teman oke saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan puasa untuk teman-teman seluruh di dunia seluruh dunia ya teman-teman orangku semuanya semoga di tahun ini di bulan puasa ini di tahun 2024 puasa kita dilancarkan oleh Allah SWT dan semuanya dikasih sehat kesehatan jasmani dan rohani dilancarkan rezekinya ya teman-teman ya dan semoga apa namanya kita akan dipertemukan lagi dengan puasa-puasa ramadhan di tahun-tahun berikutnya semuanya semuanya selalu sehat murah rejeki dan segala sesuatunya dibudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT semoga segala amal puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin di tahun di lebaran ini mari kita perbanyak untuk mendekatkan diri sama Allah SWT ya teman-teman ya termasuk saya sendiri semoga perbanyak kita membaca Al-Quran perbanyak kita memperbuat kebaikan kesesama teman kerabat saudara terutama sama keluarga sendiri ya teman-teman ya oke teman-teman aku barusan ya ini puasa saya ikut Muhammadiyah teman-teman ya ini adalah puasa yang kedua untuk saya kalau mungkin untuk yang NU kan hari ini baru mulai puasa jadinya yang NU baru mulai puasa hari ini di hari yang kedua ini aku barusan habis ke 7-11 teman-teman aku dapet paketan dari temanku juga sama TKW aku dapet paketan jengkol teman-teman ini aku baru ngambil paketan ini ya paketan jengkol dari di mana ya di tayanan apa di mana gitu ini teman sesama PT ya oke saya mengucapkan saya gak lupa mengucapkan untuk Mbak Eni Mbak Eni Mbak Eni Pelor terima kasih semoga Mbak Eni selalu sehat murah rezeki dan semoga Mbak Eni juga puasanya dilancarkan hari ini ya Mbak Eni semoga apa namanya apa yang Mbak Eni cita-citakan semoga tercapai ya Mbak Eni semoga namanya ya pokoknya I wish you all the best lah Mbak Eni makasih Mbak Eni udah nyempetin untuk ngirimin aku jengkolnya ini teman-teman dan habis ini aku mau masak ini jengkolnya aku mau buat sambal dan rencananya ini ya jengkolnya ini kan aku sebetulnya gak suka jengkol tapi berhubung aku tuh punya ide aku tuh mau masak ini jengkolnya aku mau bikin sambal jengkol lalu aku mau jual lagi teman-teman keren kan ideku walaupun aku gak makan jengkol aku dikasih jengkol sama temanku aku ambil aja aku terima aja karena apa dia itu daripada membazir teman-teman ya dibuang sayangkan ini jengkol mahal loh teman-teman di Taiwan itu jengkol ini katanya sekitar harganya 250 ibu N eh 250 N teman-teman sekarang gue mau buka ini jengkolnya ya mau tak kasih tau kalian oh ya teman-teman itu ceritanya begini kenapa saya hari ini tuh bisa mendapatkan kiriman jengkol dari temanku karena begini ceritanya nah temanku itu diajaklah ke teku indus sama majikan teman-teman nah terus temanku itu disuruh apa ditanyain kamu mau minta apa katanya nah temanku itu bilang aku mau ini bos mau minta bakso pentol bakso ceritanya begitu nah oke kalau kamu mau minta pentol bakso silahkan ngambil sendiri di kulkas di lentung gitu ya nah temanku ini memang agak-agak temanku ya dia tuh maulnya tuh ngambil pentol bakso di kulkas nah kan ternyata dia tuh gak nge gak bisa bedain mana mana itu pentol bakso mana itu jengkol dia akan ngambil aja di kulkas dan setelah itu diambil tiba-tiba diambil aja bayar dibawa pulang ke rumah nah setelah sampai di rumah itu temanku tuh baru ngeh teman-teman bahwa yang diambil tadi itu adalah bukan bukan pentol bakso tetapi jengkol koplak gak koplak kan aku cuma ketawa teman-teman ini lucu banget kok bisa-bisanya aja loh kamu tuh ngambil mau ngambil pentol bakso kok jengkol yang diambil dia bilang tuh aku gak bisa bedain loh orang kan di kulkas kan masih beku saya tuh gak tau kalau itu tuh jengkol gitu loh sedangkan saya tuh tau saya tuh gak senang jengkol kok ternyata aku tuh ngambil jengkol selamat katanya kok aku tuh kok dapat dibelikan majikan gak beli sendiri jadinya gak apa-apa lah gitu terus ditanyain kalau aku mau jengkolnya ini mau tak kirim ke aku aja gitu yaudah aku bilang mau aja dah daripada dibuang sayang teman-teman ya mahal teman-teman jadinya aku punya akal punya ide daripada barang dibuang sama dia dikasih sama aku oke gak apa-apa aku sampai sini saya masak jadi sambal jengkol teman-teman nanti aku jual sama teman-teman kan lumayan teman-teman dapet apa namanya otak bisnisku berjalan teman-teman oke sekarang aku mau buka teman-teman ya mau buka jengkolnya ini kayak apa ntar ya aku ambil gunting dulu mau buka kasih tau kalian jengkolnya kita buka dulu jengkolnya nih bismillah aduh aribet amat wah kayak gini teman-teman wah dikasih stop lagi mah dia ternyata wah oke ada dua beli lagi teman-teman wuhh dingin teman-teman ya ini karena ditaruh di kulkas ya teman-teman di freezer jadinya dia bekuk nih wah ini teman-teman ini loh ini loh teman-teman ya ini kan bulat-bulat ini tuh jengkol teman-teman ini yang dikirain sama teman kutu adalah pentol bakso kopla ternyata itu jengkol emang sih gak ada namanya ya teman-teman ya jadi dia gak tau gak ada namanya itu pentol apa enggak gitu kan asal ngambil aja ternyata ini jengkol teman-teman aduh masih keras banget kayak batu nih gak bisa dimasak sekarang nih berarti aku masaknya nih harus masak besok teman-teman ya besok aku kalau gak sibuk besok aku review ya teman-teman ya masak jengkol ini teman-teman aku tuh gak suka makan jengkol ya karena gak tau ya emang gak suka aja kata teman-teman kalau makan jengkol ya kalau kita gak pernah makan jengkol terus kita makan jengkol katanya bisa jengkolen ya teman-teman ya bener gak sih kok aku takut ya teman-teman mau nyoba jengkol ini takutnya nanti aku yang malah jengkolen disini susah soalnya kalau di negara orang nanti tiba-tiba aku jengkolen disini malah harus berobat lagi gitu kan jadinya aku gak berani deh gak berani makan jengkol ini nanti aku masak aku jual matangnya aja ke teman-teman sebetulnya teman-teman juga sudah ada ada yang pesen ya mau pesen jengkol sambel jadi ada berapa orang 4 orang nih ya yang udah setelah hari untuk apa namanya masak jengkol sambelnya mereka udah udah pesen sama aku teman-teman jadi aku besok aku masak teman-teman ya kalau sekarang ini terlalu beku teman-teman ya gak bisa kalau dimasak sekarang aku juga masih sibuk masih mau masak pesanan ikan asin dari teman-teman ku yang lainnya ini tadi ada yang pesen ikan asin ikan asin pedah teman-teman mau dimasak matang dimasak pedas ya kasih bawa marah bawa marah sama tomat gitu sama lombok jadi hari ini aku gak masak jengkol maybe aku tumuro masak jengkolnya segini ini teman-teman ya 250 NT segini 250 NT kalau uang Indonesia itu sekitar berapa ya uang Indo sekitar 125 ribu teman-teman ya mahal kan teman-teman ya disini kalau makanan Indo kayak jengkol peti terus kayak ikan asin gitu kan emang mahal teman-teman ya karena di Taiwan ya mereka semua eksplorinya dari Indonesia teman-teman gitu jadinya ya mahal deh gitu loh bener gak sih teman-teman kalau yang gak pernah makan jengkol itu bisa jengkolan teman-teman ya katanya kalau jengkolan tuh gak bisa buang air kecil begitu ya harus temanku kemarin cerita katanya sempet ke rumah sakit karena habis makan jengkol suaminya habis makan jengkol mungkin dia banyak makan jengkol akhirnya dia harus dirujuk ke rumah sakit untuk bisa buang air kecil lagi teman-teman gitu jadi takut deh aku mau makan jengkol gak berani aku nyoba oke deh teman-teman ya aku udah selesai packing apa namanya udah selesai nih nge-review jengkolnya kaki diman jengkol dari temanku aku sekarang mau lanjut masak ya teman-teman ya itu mbakku lagi nonton TV nah itu lagi nonton TV teman-teman sekarang dan sekarang aku mau lanjut untuk di dapur mau masak teman-teman ya mau masak untuk mbakku masak ayam sama mungkin bikin sayur gitu aja teman-teman ya sama sedikit ikan oke teman-teman terima kasih banyak teman-teman ya semoga kalian sehat semua lancar kuasanya lancar dan diberikan kesehatan teman-teman dan dimurahkan didikinya oke sampai ketemu di lain waktu ya teman-teman ya sampai ketemu di video saya berikutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ikan asinnya teman-teman yang mau aku goreng ya aku masak ini adalah pesanan dari temanku ini mau digoreng garing terus ini juga ini pesanan dari temanku ya ini mau tak masak ini tak goreng dan juga tak bumbui pakai bawang merah bawang putih tomat teman-teman ya ini aku rendang pakai air garam teman-teman ya katanya kalau apa namanya ikan asin direndam pakai air garam gini itu asinnya akan berkurang teman-teman soalnya ya ikan asin ini tuh asin banget teman-teman ya kalau cuman di cuci biasa gak direndam pakai air garam gini itu asinnya gak bisa berkurang masih asin banget ini aku sekarang punya trik kalau mau goreng ikan asin pedak kayak gini asin ikan asin apapun itu kalau yang asin banget kita harus punya cara teman-teman punya trik direndamnya pakai air garam juga teman-teman nanti ikan asinnya tuh akan ini akan berkurang asinnya teman-teman mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa dicoba trik ini teman-teman ya untuk mencoba merendam ikan asinnya dulu sebelum digoreng biar gak terlalu asin karena kan kadang-kadang ada yang kolesterol darah tinggi terlalu banyak makan asin itu gak bisa teman-teman oke teman-teman ya selamat masak teman-teman aku juga mau masak bye-bye thank you yang sudah watching teman-teman kayak ginilah keadaan dapurku ini masih berantakan ya selamat menikmati